Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel gua dan sebelumnya gua minta maaf banget nih udah apa ya udah delay panjang banget dari yang gua janjikan jadi ini adalah segmen cuan dari rumah yang mana sebenarnya harusnya gua bikin di empat cuman empat empat apa ya namanya empat video ya temen-temen harus empat video tuh udah selesai gitu cuman ya gua ngerjain ini itu terus persiapkan Ramadan juga dan alhamdulillahnya kan eh ya udah Ramadan berjalan dengan lancar dan emang gua enggak bikin konten-konten YouTube selama Ramadan palingan adanya real saja karena ada juga gue masukin short gitu jadi ya video yang sekali gue bikin langsung gua naikin aja gitu karena kalau gue bikin video YouTube berani gua gua bukan enggak mau bikin tapi enggak sempat aja gitu dan Hai kayaknya hari ini gua pengen bikin apa namanya kelanjutannya gitu yang episode episode ya episode ketiga tapi gue gabungin langsung sama empat jadi biar enggak delay lagi takutnya gua ke delay sama lebaran dan lain-lain lebaran mudik dan lain-lain akan lupa gitu kan makanya gue bikin langsung ke segmen tiga sama empat yang mana dari empat faktor yang gua sebutin itu yang satu-duanya kan udah gua bikinin di beda video ya temen-temen bisa dicek aja nanti yang ketiga dan empatnya itu adalah faktornya pertama yang ketiga itu faktornya adalah landing page jadi teman-teman kalau misalnya pengen bikin dagangannya cuan gitu atau laris usahain temen-temen bikin landing page yang oke yang emang sudah apa ya udah teruji convert gitu jadi gini teorinya kan orang habis kita ngiklannya atau kita habis bikin bikin konten lah ya orang kan pengen nyari tahu tentang kita nih ya bahasanya orang tuh pengen-pengen-pengen kepo lah sama produk kita gitu karena habis ngiklan dia ngeklik iklan kita dia kan larinya ke landing page nah kalau landing page-nya norak kampungan terus banyak ornamen yang nggak jelas gitu itu justru bikin marketnya tuh kayak jenuh gitu nah gua punya apa ya gua punya gambaran gini kalau misalnya lu apa produk lu adalah marketnya market B plus nih temen-temen ya lu berharap marketnya market B plus terus landing page lu warna-warni gitu ada tanda panah yang ya sini ya beli sekarang segala bla 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 nah kira-kira nih kira-kira aja gitu ya kalau misalnya lu berharapnya market B plus apakah market B plus itu akan ngeklik tombol itu gitu bisa dijawab ya kalau gua sih rasa enggak karena market B plus tuh dia akan ngerasa kayak ya apaan sini kampungan banget gitu kayak nih kurang teras gitu tapi coba lu lari ke websitenya Zara Zoma basic gitu-gitu ya itu tuh pas lu klik website itu udah kayak solid gitu kayak nih ada foto produknya fotonya jelas nggak ada ornamen yang aneh-aneh gitu ya pun misalnya lu ke landing page yang emang apa ya kayak kelas-kelas kelas lain ya kelas-kelas Facebook dan lain-lain itu juga yang gua datengin itu clean gitu kayak ya udah tuh clear aja rapi banget gitu mungkin akan gua kasih contohnya nih salah satu yang gua bikin temen-temennya Hai ini adalah Hai ini adalah salah satu landing page yang menyumbangkan sekitar dua digit untuk gua setiap selama dua bulan terakhir sebelum Ramadan sebelum gua pause iklannya gitu nih gua kasih lihat ya Hai oke nah ini adalah tampilan ini kalau misal tampilannya di website jadi ini kan bakalan kelihatan berantakan di website ya karena emang gua settingannya tujuannya buat ke apa namanya tuh ke handphone jadi bukan iklannya ke mobile jadi gua bikinnya susunan untuk mobile gitu tapi bisa dilihat secara keseluruhan ini clean gitu warnanya juga ya ada sih yang kuning tapi enggak yang kelap-kelip yang warna-warni yang merah campuran nama hijau nama biru campur-campur nggak ada gua kuning sama biru aja udah gitu gitu-gitu aja sih nah ini kalau dilihat dari tampilan ininya kayak gini nih handphone nah ini dia nih jadi dia bakalan tampil kayak gini bakalan tampil kayak lurus doang gitu judul eh infonya segala macem kebawah 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 tesimon dan lain-lain sampai ke bawah sini teman-teman nah ini ada harganya nah nih nih gua pakai foam nah ketika pakai foam itu juga salah satu itu nilai plus buat produk lu di apa ya didatangi sama market yang udah niat gitu intinya foam itu tujuannya untuk ngefilter nah kan itu yang nanya gua tuh di komen Bang bagusan langsung ke WSA atau ke foam dulu kalau gua produknya itu kan jasa kelas ya gua sih mendingan pakai foam dulu karena gua males nih ngadepin orang-orang yang cuma nanya-nanya doang terus hilang gitu dan dibales juga hilang dia belum jawab tapi udah hilang gitu nah kan ada aja kayak gitu ya Nah itu karena landing page-nya juga kurang rapi dan kurang enak dibaca kalau gue nih sebenernya landing page-nya penik banget temen-temen ini penik banget jadi orang masih mau baca dan Alhamdulillahnya closing kereta lumayan gede gitu dari datang 20 bisa sekitar 15 lah closingan gitu jadi limanya belum ada uang gitu bukan bukan karena hilang tapi karena belum ada uang jadi karena masih nanya-nanya banyak hal gitu kayak misalnya ini berapa lama ya promonya gitu-gitu aja sih enggak yang nanya berulang jadi kayak yang udah gue jelasin di website atau landing page dia nanya lagi tuh enggak gitu udah ngari nanya kayak berapa ya harganya udah nggak ada tuh karena dia udah ngeliat poster gua dia udah ngeliat harganya gitu kan jadi itu gunanya sih landing page yang rapi jadi eh faktor ketiganya tuh landing page menurut gua jadi kalau beriklan landing page harus rapi juga harus menarik gitu temen-temen karena kalau enggak ya orang malas baca kalau orang malas baca ujungnya juga dia nge-scroll ke bawah cari tombol WA cari button dia langsung pencet dia skip tuh bacaan semua informasi yang udah ketik capek-capek ya ilang gitu aja kayak enggak kebaca gitu aja makanya pas lu jelasin di WhatsApp tuh CS lu misalnya ngejelasin halo kak gitu kan ya berapa reganya lah orang agak baca HP di landing page gitu kan ya lu mau kesel gimana tapi kan lu ladenin kan lu ladenin terus dia dibales emang nggak bales lagi gitu atau misalnya bales maaf ya kak aku tanya-tanya dulu gitu jadi kayak males kan ya jadi datangnya kayak emang lice banyak cuman nggak berkualitas gitu lice tuh ampas banget gitu kayak aduh ngebelin gitu kan nah makanya landing page itu penting buat gua dan menurut gua itu harus lu bangun juga kalau misalnya lu pengen dapat market yang lumayan oke gitu ya dan yang ketiga nah ini gua akan sedikit jualan di video yang ini jadi mohon maaf banget kalau misalnya pengen skip nggak apa-apa kalau misalnya lo ngerasa Bang gimana susunan susunan landing page yang oke gitu susunan landing page yang emang menarik atau Bang gua pengen dong Bang landing page lu gua kopas dong boleh nggak boleh jawabannya tapi ada harganya jadi gua jualan nih semuanya ini gua kasih lihat ya gua punya produk digital nanti linknya ini akan gua sertakan di di apa namanya di caption kalau misalnya temen-temen pengen apa namanya pengen beli langsung aja langsung klik linknya di deskripsi nanti ya temen-temen ya nih yang ini temen-temen nih 19.000 aja gua jualnya nggak mahal-mahal nggak ratusan ribu nggak puluhan ribu nggak 19.000 aja nggak nyampe harga kopi tuh lo kopi lebih mahal daripada ini gitu ini lo kopi nanti eh lo kopi lagi lo beli nanti disana tutorialnya gimana cara pakenya gitu nah tapi tapi sayangnya ini nggak bisa dipakai buat WordPress template yang gua jual ini atau yang gua kasih ini yang enggak gua share ini untuk berdu temen-temen jadi untuk lo yang pakai berdu semangat dan selamat gitu bisa pakai bisa pakai ini gua apa namanya nih template gua nanti pokoknya nanti lu tinggal ganti judulnya ini peletakannya persis sama-sama yang gua pakai untuk beberapa jualan gua nih ngerti nih gua pakai satu lagi nih nih mulai nih nih ya nih tuh sama susunannya dan ini juga sama convert juga jadi emang karena udah convert udah berhasil ngedatengin market yang nggak banyak omong gitu makanya gua sharing ke kalian dengan harga yang murah gitu karena kemarin tuh banyak banget DM gue kayak Bang ada nggak sih kelasnya buat bikin Facebook Ads dan lain-lain yang sama lu gitu gua bilang ada tapi mahal kan jadi gua bikin yang simpel-simpel aja kalau lu ngerasa udah bisa Facebook Ads atau udah bisa ngiklan ya rapin aja landing page-nya Insya Allah cukup gitu temen-temen nah ini ada apa namanya ada ada harganya gitu ya Rp19.000 mohon maaf gitu ya gua nggak bisa ngasih gratis banget gitu dan kalau lo emang pengen belajar langkah-langkahnya gitu step-stepnya dari ulang kayak kan videonya kan kebagi empat tuh ya eh kebalik udah bagi gue bagi tiga nih batu yang mainnya ini gua tulis juga di e-book gitu ya langkah-langkahnya ini ada Rp0 gratis dan lu bisa tonton aja lu baca aja gitu cuman ada 6 halaman kurang lebih ya dan kayaknya nggak ngebuang waktu lu banyak banget gitu jadi silahkan dibaca download gitu ya nanti komen-komen juga kalau misalnya emang rasa berguna gitu ya dan DM gua juga nggak apa-apa DM gua aja dan faktor keempat lanjut ya ini landing page sudah gue cukupkan teman-teman jadi itu gua kasih template-nya aja eh faktor keempat adalah copy rating temen-temen jadi kalau misalnya lu ngerasa Bang ini kan judulnya kayak klikbait ya bukan klikbait ya apa ya namanya ya eh sangat bikin orang mau turun lagi mau baca lagi gitu dari mulai dari mulai judul dari mulai informasi ini sampai ke bawah-bawahnya nih gua masukin dari mulai benefit doang fiturnya gua geser terus value-value nya gua angkat testimoninya kalimat-kalimatnya tuh gua pakai ilmu copy rating temen-temen kalau lu ngerasa udah bisa copy rating yang monggo gitu dipakai aja tapi kalau misalnya lu ngerasa Bang gua copy rating masih nggak ngerti apaan lu browsing di YouTube ada di Google ada banyak gratisannya silahkan connecting the dot sendiri gitu tapi lagi-lagi ini gua akan jualan lagi mohon maaf banget nih lagi-lagi ya gua jualan lagi gua jualan bukunya gua bikin rangkuman dari seluruh apa kelas yang gua ikutin buku yang gua beli artikel yang gua baca YouTube yang gua tonton dari semua waktu yang udah gua udah gua pelajaran terkait copy rating itu udah gua rangkum nih di satu di satu banding juga ibuk nah ibuk judulnya itu mantra kata temen-temen ini ini bisa lu beli di link yang sama yang gua akan sertakan di deskripsi nanti ini bisa lo beli nah ini ada sekitar 16-17 salaman lah ya itu ada formula-formula misalnya pengen bikin headline tuh gimana apa sama apa jadi apa gitu lu mau bikin body text kalimatnya susunannya kayak gimana jadi untuk awalnya apa Nah itu ada itu bisa lo copy paste atau lo edit-edit kalau ambil ujungnya doang tuh bisa banget kalau emang lo males copy paste aja tinggal ganti ujung-ujungnya aja teori-teorinya enggak usah lo pahamin banget kalau emang lo males banget gitu buat ngertiin tapi Insya Allah sih ngerti banget sih karena ini gua bikin rangkuman cuma 16 halaman dan itu harusnya untuk pemula tuh bisa ngerti karena gue udah share ini ke beberapa orang dan ada yang banyak yang beli juga di Instagram gua itu juga responnya positif gitu orang pada mau gitu orang pada pakai gitu di bisnisnya akhirnya Alhamdulillah dan mereka jadi pernah ngerti jadi jangan cuman pasang foto terus minat DM ya gitu PO 20 hari Iya jadi apa ya basi gitu jadi mendingan pakai copy rating Insya Allah bisnis lo akan jauh lebih mengalir dan lebih oke gitu Insya Allah ya ya udah kira-kira sih gitu aja untuk video kali hari ini semoga ini bermanfaat dan semoga ini video ini membayar penantian lu nungguin video gua selanjutnya ya tapi kalau buat yang nunggu ya enggak apa-apa dah gitu tapi terima kasih banyak udah nonton dan nunggu ya jangan lupa dibeli produk digital gua tuh e-book sama template kalau misalnya memang berguna buat lu ya dan lagi-lagi gua doain semoga posenya juga lancar terus bisnisnya bisa growth ya ya udah gua pamit Assalamualaikum bye